Semua bermula di peristiwa Magelang, yang saudara sempat katakan bahwa ini satu ilusi dan peristiwa di Magelang ini hanya saudara berdua dengan istri saudara saja yang memberikan keterangan di persidangan itu. Sehingga, tetapi akibat peristiwa itu dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian, dimana tadi saya terangkan dari skenario awal banyak sekali orang-orang yang tadi saudara sampaikan bahwa mereka tidak tahu dan mereka tidak bersalah, sehingga harus menanggung akibatnya. Saya mohon maaf yang mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia. Ya saya harus melakukan ini, karena sudah terjadi penembakan. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan pemberian keterangan itu muncul Magelang. Sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang yang mulia. Dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu yang mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia. Ini salah saya yang mulia. Jadi saya gak mungkinlah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertarungkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Itu tidak akan mungkin saya lakukan. Baik.